Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok lima yang beranggotakan lima orang Yang pertama ada Fandi Surya Irawan Yang kedua ada Fitri Nur Saadah Yang ketiga ada Ilham Zaini Rahman Yang keempat ada Muhammad Ardiansyah Yang kelima ada Mutiara Tito Fitriantika Dan yang keenam ada Sintia Dewi Kami akan memberikan tanggapan terhadap 3 kasus yang ada di ruang kelas Kasus pertama Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7 Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial Yakni mencari nilai rata-rata atau min Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik Agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar Sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan Beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama Tanpa melihat urutan pengerjaan soal Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua Atau tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal Jawaban kami, peserta didik dilatih untuk mengikuti sesuai dengan langkah-langkah yang diterapkan Peserta didik melatih diri mereka dalam memahami materi ini Dari mulai dasar, langkah awal, sampai dengan tahap mahir atau langkah terakhir Menurut kami, pembelajaran ini mengakomodasi kemampuan peserta didik yang berbeda-beda Alur atau langkah-langkah membantu guru untuk melihat perkembangan tiap peserta didik Guru bisa melihat peserta didik yang cepat, sedang, dan lambat dalam memahami pembelajaran Sehingga guru bisa memberikan perlakuan atau memberikan pembelajaran kepada tiap peserta didik Sesuai dengan kecepatan mereka dalam memahami materi Dengan menggunakan metode pembelajaran menurut langkah-langkah Semua peserta didik dalam kelas bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan Ditambah, dengan latihan-latihan, peserta didik mampu mengerjakan soal tanpa melihat tahapan pengerjaan Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa, metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan Oke, jadi untuk metode pembelajaran drill dan scaffolding Di mana guru tersebut melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan teori behavioristik Yang di mana guru merubah perilaku peserta didik dari tidak tahu sampai menjadi tahu Dengan melakukan pemberian stimulus atau latihan Di mana peserta didik bisa memahami pembelajaran dengan melakukan latihan-latihan dari langkah-langkah awal sampai dengan akhir Selanjutnya, kasus 2 Menceritakan tentang Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawabannya, menurut kelompok kami Rina seorang guru SD harus memahami tahapan perkembangan usia peserta didiknya Agar dapat membantu mereka belajar dengan efektif Untuk membantu peserta didiknya dengan sesuai tahapan perkembangan usianya Rina dapat melakukan beberapa hal Antara lain Yang pertama, menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik Karena pada usia kelas 1 SD, peserta didik biasanya masih dalam tahap operasi konkret Masih berada dalam tahap perkembangan kognitif pra-pemikiran Menurut teori perkembangan kognitif Di mana mereka lebih mudah memahami konsep-konsep matematika yang konkret dan terkait dengan kehidupan sehari-hari Oleh karena itu, Rina dapat menggunakan benda-benda konkret seperti klereng atau balok Untuk membantu peserta didik memahami konsep bilangan dan operasi matematika Yang kedua, memberikan latihan-latihan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik Rina dapat memberikan latihan-latihan yang bertahap Mulai dari yang mudah hingga yang sulit Untuk membantu peserta didik memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep-konsep matematika Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif Pada usia kelas 1 SD, peserta didik cenderung lebih mudah belajar melalui permainan dan aktivitas yang menyenangkan Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif Rina dapat memberikan umpan balik yang membantu peserta didik memperbaiki kesalahan mereka Dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep matematika Oke lanjut dari kasus 2 ke soal nomor 2 Yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan Nah, dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik Rina dapat merujuk pada teori perkembangan kognitif biasa dan psikologi perkembangan Mengetahui tahapan perkembangan usia peserta didik adalah kunci untuk merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai Dalam hal ini, teori perkembangan kognitif biasa dapat membantu Rina memahami bahwa Anak-anak di usia SD cenderung memahami konsep-konsep matematika yang konkret dan terkait dengan kehidupan sehari-hari Oleh karena itu, penggunaan benda-benda konkret dapat membantu beserta didik memahami konsep-konsep matematika dengan lebih baik Teori biasa juga menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung melalui 4 tahap Yaitu tahap pertama, tahap sensorimotor Tahap kedua, yaitu tahap praoperasional Ketiga, tahap operasional konkret Dan terakhir, yaitu tahap operasional formal Oleh karena itu, Rina dapat memperhatikan tahapan perkembangan kognitif beserta didik Dalam merancang pembelajaran matematika yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka Selain itu, penekanan pada penggunaan cerita, permainan, dan pujian Didasarkan pada teori psikologi perkembangan Yang menunjukkan bahwa anak-anak di usia ini cenderung belajar dengan lebih baik Melalui pengalaman yang menyenangkan dan positif Oke, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan Oke, dalam kasus tersebut tampaknya Pak Made menggunakan prinsip relevansi konteks Dalam pendekatan pengajaran Prinsip ini mengacu pada upaya seorang pendidik Untuk menjadikan materi pembelajaran relevan dengan kehidupan dan pengalaman peserta didik Sehingga mereka dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran Dan lebih dalam memahami konsep yang diajarkan Nah, teori yang relevan mendukung pendekatan ini adalah Teori Konstruktivisme Yang menekankan bahwa peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan peserta didik dengan mengaitkan informasi baru dengan pengalaman mereka sendiri Selain itu, prinsip ini juga mencerminkan aspek dari pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik Di mana peserta didik diberi kebebasan untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka Dan pendidik berperan sebagai fasilitator pada saat pembelajaran Baik teman-teman, sekian tanggapan dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih